kalau antum sedang lupa-lupa tuh ingat-ingat dosa daripada milih sendirian cuma 10 berapa dosanya pada saat itu boleh jadi pahala sholat antum 10 tapi dosanya pada hari itu 20 tuh bagaimana cara nutupnya bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda Alhamdulillah amalan itu banyak sholat, shodaqah, infak, dan amal lainnya tapi persoalannya waktu kita terbatas begitu mengerjakan ada yang wafat begitu belum mengerjakan ada juga yang meninggal sekarang kira-kira yang pahalanya banyak saat dikerjakan yang kalau itu didapatkan dosa-dosa banyak dihapuskan jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu satu ini langsung begitu dikerjakan wah seribu pahala datang seribu dosa gugur apa saja amalan itu kita mulai satu semua amal kebaikan yang kita kerjakan yang jadi amal sholat bernilai hasanah itu dalam fiqh disebut dengan shodaqah namanya saya kasih konsepnya dulu supaya paham setiap perbuatan baik itu namanya shodaqah di nama umumnya shodaqah sholat shodaqah, zakat shodaqah, infak shodaqah bahkan bahasa Al-Quran disebut juga dengan shodaqah contoh zakat ketika disebutkan dalam Al-Quran namanya shodaqah ya Quran surah ke 9 ayat 103 ambil zakat dari harta mereka tapi disebutnya dengan shodaqah dikeluarkan pada 8 golongan shodaqah ayat ke 60 nya infak shodaqah buka Quran surah kedua ayat 264 paling kiri sebelah bawah ya ayyukan ladhina amanu la tubuqtilu shodaqatikum bil manni wal ada jangan kalian batalkan shodaqah-shodaqah kalian dengan perbuatan yang merusak apa contohnya? kalladhi yunfiqumalahu ria'anna seperti orang infak yang ria jadi infak disebut dengan shodaqah di semua perbuatan baik kita sholat kah, haji kah, umrah kah, puasakah semua namanya shodaqah dalam fikir nah shodaqah ini kemudian oleh Nabi dibagi kepada dua bagian satu ada shodaqah yang saat dikerjakan itu pahalanya terus ngalir tuh terus mengalir terus mengalir bahkan dahsyatnya maaf sekali orangnya wafat pun itu pahalanya terus datang sampai dengan kiamat di sepanjang di muka bumi ini belum kiamat maka pahala akan terus datang datang, datang, datang ngalir, 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 ngalir dalam bahasa Arab sesuatu yang mengalir disebut dengan jariyah 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 maka muncul istilah shodaqah jariyah shodaqah jariyah maaf asalnya bukan amal jariyah shodaqah jariyah ya shodaqah jariyah bukan istilahnya amal jariyah sekarang kalau mau nyebut amal jariyah pun dibenarkan cuma kalau di Arab amal jariyah tuh begini nih ya kalau di Arab sekarang antum jalan deh jalan tiba-tiba sedang ada perbaikan ada lubang maka sedang diperbaiki ini ada tulisan kasih papan afwan amal jariyah amal jariyah maaf ada pekerjaan jalan mengganggu anda lewat di Arab itu amal jariyah tuh pekerjaan sedang berlangsung mengganggu orang lewat sekarang gitu ya makanya kalau ada orang naik kebis bawa kotak gitu kan mau minta-minta maaf amal jariyah betul ganggu orang lewat benar secara bahasa tapi secara makna ini yang paling tepat yang kedua ada yang sifatnya shodaqah thabitah thabitah yang pahalanya berhenti disitu tetap selesai seketika thabitah begitu anda kerjakan dapat pahala sampai situ aja begitu selesai pekerjaan selesai pahalanya thabitah tetap selesai disitu maka kalau kita ingin cerdas kata para ulama semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan ditutup dihapus hapus hapus maka anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis shodaqah jariyah itu supaya ketika selesai kita kerjakan pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita maka kita akan fokus kepada amalan-amalan yang ini yang saat dikerjakan pahalanya terus mengalir tapi jangan lupa hati-hati yang ini pun dibagi dua lagi awas pelan-pelan jadi kita sepakati kita ambil yang ini satu untuk malam ini yang kedua yang ini ini pun dibagi dua lagi ada amalan shodaqah jariyah saat dikerjakan pahalanya datang saat itu tapi yang paling menarik ada nilainya kecil ada nilainya besar banyak ini kalau dikerjakan ada yang nilainya cuma sepuluh aja tapi ketika anda kerjakan yang kedua ini ada yang tujuh ratus ada yang tujuh puluh ribu ada yang tujuh ratus ribu sekali dikerjakan sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat dikerjakan itu pahalanya melewati batas yang standar ini jadi saat dikerjakan bukan sepuluh poinnya tapi lebih daripada sepuluh amalan apa saja itu pada shodaqah thabita dan amalan apa saja yang jariyah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita sepakat sampai sini baik satu kita langsung ke poinnya untuk yang shodaqah thabita amalan standar yang tetap yang biasa-biasa contoh misal sholat begitu dikerjakan sekali dapat sepuluh selesai sholatnya selesai pahalanya jelas tapi beda ketika antum mengerjakan sholat berjamaah dia thabita tapi pahalanya berlipat thabita tapi pahalanya berlipat baik saya mau tanya pada antum sholat sendirian sepuluh sholat berjamaah berapa dua puluh tujuh maka kalau anda ada ajakan berjamaah sekalipun misalnya di tempat itu tidak ditemukan masjid sedang di kantor ada teman misalnya alih-alih anda sholat sendirian dan tidak bisa menemukan masjid kenapa gak ajak teman anda untuk berjamaah walaupun cuma dua orang beda pahalanya teman-teman sekalian sampai tujuh belas yang satu sepuluh yang satu dua puluh tujuh karena sholat berjamaah itu itu hadisnya dibagi dua ada hadis yang mengajak ke masjid ada hadis yang masjidnya gak ada cuma bisa berjamaah sholat berjamaah lebih utama daripada sendirian dua puluh tujuh jamaah disana sifatnya umum kalau ada di masjid usahakan ke masjid kalau gak bisa ke masjid karena alasan syari maka yang penting jamaah saya suka bingung nih ini kan di rumah kamar banyak tempat luas kenapa kok bisa di rumah ada lima orang ini ada istri ada suami anaknya dua asli sana rumah tangga satu kok bisa ini sholat di kamar yang ini ini sholat di kamar yang ini ini sholat di ruangan yang ini kenapa di rumah itu gak kumpul satu tempat berjamaah pahalanya dua puluh tujuh satu kedua lima ratus tau dua ketiga lima ratus tau nih kalau antum sedang lupa-lupa tuh ingat-ingat dosa daripada milih sendirian cuma sepuluh berapa dosanya pada saat itu boleh jadi pahala sholat antum sepuluh tapi dosanya pada hari itu dua puluh tuh bagaimana cara nutupnya maka biasakan naikkan 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 jamaah satu sholat perjamaah karena itu panggilan-panggilan sholat dalam Al-Quran seringkali menggunakan bentuk jamaah silahkan cek panggilan sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga tunaiikan dengan orang banyak bentuk jamaah mereka tunaiikan dengan orang banyak kerjakan dengan banyak orang makanya kalau bisa berjamaah kenapa masjid sendirian jelas sampai sini kalau antum ke masjid itu lebih banyak lagi tadi sudah saya jelaskan datangnya dapat 25 masuk masjidnya etikafnya macam-macamnya makanya kalau sudah ada panggilan jamaah untuk ke masjid dan antum bisa mengerjakannya demi Allah saya katakan jangan tinggalkan jangan tinggalkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati